Setiap orang memiliki kemahiran untuk hidup dalam kemahiran dan spiritual, memiliki tempat untuk hidup dan memiliki lingkungan yang baik dan sehat, dan kemahiran untuk mendapatkan servis yang sehat. Koncepts terbuka di luar sebuah kesehatan adalah kemahiran yang baik dan sehat. Ruar sebuah luar sebuah luar sebuah luar sebuah luar untuk menikmati nature dan menikmati balansi lingkungan kesehatan. Ruar sebuah luar sebuah luar di kota atau di luar sebuah luar yang berkontak. Ruara explore untuk berhormati sebagai tempat yang berkongsi dengan popcorn, terbukaan di��wannya selama park, playground, main earth, friedolis, server, city, tporeg, City and other green area. Clemenan uhuit kelim namun ada untuk menghidupakan tempat además di belongasa untuk tempat untuk residen bergabung mengariosました, perole trav דו, socializ, dan menjalankan nature yang men EA. spots kelima誰 dan diper역angan tempat ini dapat memakai ruang kesehatan wilayah berkongsi percons Pasal, dengan membantu menguruskan pengurusan air, menguruskan polisi, dan memberi tempat untuk hidup kota dan flora. Berdasarkan data dari Pemerintah Pemerintah Pemerintah, yang anda lakukan di Pemerintah Pemerintahortal pertama Pemerintah 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 di hingga want好了 Pemerintah 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 Pemerintah, ekonomi dalam peralatan Pemerintah tahun Chicago bantuan putera peperintah dar mechanwrite dalam vitinya . Kita sedang membincangkan tempat yang berbicara di Malang. Ada beberapa tempat yang berbicara yang berbicara di Malang. Seperti contoh Malang City, yang berkontribusi 0.00135 persen area Malang. Kemudian ada kota Malabar, yang berkontribusi 0.0151 persen dari kota Malang. Kemudian Selamat Park, yang berkontrol untuk 0.0031 persen dari kota Malang City. Dan ada banyak tempat yang berbicara yang berbicara yang berbicara, seperti Ijen Green Open Space Forest di Pujon, Malang, dan tempat yang berbicara yang berbicara yang berbicara di Malang, dengan total 49.277.5 m2. Tetapi, tempat yang berbicara yang berbicara yang berbicara di Malang City hanya 18 persen, yang masih terlalu jauh dari apa yang berbicara di Laos, namun 30 persen setidaknya dari kota total. Sekarang tahun yang berbicara, tempat yang berbicara di Malang saat itu berkurang setiap setiap tahun, dan terlalu menakmati oleh goreng-grain gas. Bakreng-grain gas di masa-atmosfora yang mengembar ke Lot fiung, mengatasi tempat yang bersenap dengan menangkap kemarin dan diberi. Namun, menakmati pekerjaan kemarin gas di tempat yang terlalu jauh di situ yang berhasil dalam perubahan klima yang memiliki kehidupan hidup manusia dan lingkungan. Jika efek greenhouse gas tidak terbuka, maka kehidupan di dunia tidak akan bertanggung. Oleh itu, organisasi UN membuat program SDGs untuk menghentikan masalah ini. SDGs, atau Sustainable Development Goals, yang dikenal sebagai Global Goals, yang diadaptasi oleh negara United Nations pada tahun 2015 sebagai sebuah panggilan universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. SDGs have 17 goals to achieve that life on earth can be sustainable. One of the 17 SDGs goals, goal number 11 has a focus on sustainable cities and settlement which has several programs to achieve. Two of the program goals number 11 are to provide safe, inclusive, and accessible public and green open space. and reduce adverse per capita urban and environmental impact, including by paying special attention to air quality, including the handling of municipal waste. Board program could be the key to tackling the greenhouse gas problem that is getting worse every year. The way that board program can overcome the greenhouse gas problem is to build green open space to reach the minimum of stipulate provision. Because the role of green open space in reducing gas emission is quite influential, according to data from News Republica, green open space is able to reduce gas emission from greenhouse gas by 26%, which means that if there is more green open space, then trees and plants are also increasing so that they can absorb more emission gas from greenhouse gas, and eventually can make the temperature on earth decrease periodically. Green open space can help bring down the effect of greenhouse gases by decreasing gas emission this change by greenhouse gases. Apart from that, green open space can also provide other benefits such as being used as a tourist spot or urban forest for people who want to relax. It can also be used as a place to sell for micro, small and medium business, UMKM, and so on. Thank you. Thank you.